Selamat datang di channel Habit Media TV, berikut ini saya akan bagikan cara mengatasi sinyal telkomsel yang lemot di hape samsung Nah disini tidak hanya hape samsung, disini juga teman-teman bisa gunakan cara ini untuk mengatasi sinyal telkomsel yang lemot di hape lain ya Oke disini saya akan bagikan beberapa cara untuk mengatasi sinyal telkomsel yang lemot di hape samsung Oke untuk cara pertama jika sinyal telkomsel lemot saat kita gunakan teman-teman disini bisa merepres sinyal pada hape kita ya Nah disini untuk merepres sinyal pada hape kita disini ada dua cara ya teman-teman Dan untuk cara pertama disini kita aktifkan saja mode pesawat di hape kita seperti ini Nah jika kita sudah mengaktifkan mode pesawat di hape kita kemudian kita tunggu saja beberapa saat Dan jika sudah kemudian kita nonaktifkan kembali mode pesawatnya Nah jika teman-teman sudah menonaktifkan mode pesawatnya kemudian teman-teman bisa gunakan untuk internet apakah untuk sinyal telkomselnya masih lemot atau tidak Nah disini untuk cara kedua untuk merepres sinyal pada hape kita disini kita tekan tombol power pada hape kita seperti ini Dan kemudian kita mulai ulang atau kita restart hape kita ya Nah setelah kita sudah merestar hape kita kemudian teman-teman bisa gunakan kembali untuk internetan Nah itu dia tadi untuk cara pertama untuk mengatasi sinyal telkomsel yang lemot di hape samsung ya Nah jika teman-teman sudah menggunakan cara pertama namun untuk sinyal telkomselnya masih lemot juga Nah disini untuk cara kedua untuk mengatasinya coba teman-teman periksa kuota internet kartu telkomselnya apakah masih ada atau sudah mau habis ya Dan untuk mengecek sisa kuota internet di kartu telkomsel teman-teman bisa mengeceknya melalui aplikasi my telkomsel Atau teman-teman bisa ketikan saja bintang 88 bintang 7 pagar seperti ini kemudian kita panggil saja Kita tunggu saja sebentar sedang proses loading dan berikutnya kita pilih cek kuota Kemudian kita pilih kembali cek kuota Nah jika sudah nanti kita akan dikirimkan SMS ke hape kita untuk mendapatkan informasi sisa kuota internet kita ya Nah tentu saja nanti jika kuota internet kita sudah mau habis untuk sinyalnya akan otomatis menjadi lemot ya Dan oleh karena itu disini teman-teman bisa isi ulang kuota internetnya jika mau habis Nah jika kuota internet di hape teman-teman masih banyak namun untuk sinyal telkomselnya masih lemot juga Nah disini untuk cara ketiga untuk mengatasinya kita kunci jaringan 4G di hape kita ya Nah disini untuk mengunci jaringan 4G di hape kita disini kita masuk saja ke kode dial pada hape kita seperti ini Dan berikutnya kita masukkan saja kode dial bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang Kemudian kita pilih informasi telepon Nah jika seperti ini teman-teman bisa scroll ke bawah dan kita klik bagian setel jenis jaringan yang disukai ya Jika seperti ini teman-teman bisa cari saja dan pilih saja bacaan LTE only seperti ini kita klik saja Nah jika sudah dipilih ke LTE only maka secara otomatis untuk jaringan di hape kita sudah kita kunci menjadi jaringan 4G ya Nah jika teman-teman sudah mengunci jaringan di hape kita namun masih lemot juga untuk sinyal telkomselnya Nah disini untuk cara keempat untuk mengatasinya kita perbaharui perangkat lunak di hape kita ya Nah untuk memperbaharui perangkat lunak di hape kita disini kita buka bagian pengaturan pada hape kita Dan berikutnya di bagian pengaturan pada hape kita disini kita cari bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini kita klik saja Nah jika seperti ini teman-teman bisa cek apakah perangkat lunaknya sudah diperbaharui atau belum Disini untuk cara mengeceknya kita klik bagian unduh dan install Dan bisa teman-teman lihat untuk perangkat lunak di hape saya sudah saya perbaharui sebelumnya ya Nah jika teman-teman belum memperbaharui perangkat lunak di hape teman-teman Nah disini teman-teman bisa perbaharui perangkat lunaknya terlebih dahulu ya Nah disini tujuan dari memperbaharui perangkat lunak adalah untuk mengatasi kinerja jaringan internet di hape kita agar lebih stabil ya Nah jika teman-teman sudah memperbaharui perangkat lunak di hape teman-teman namun masih lemot juga untuk sinyal telkomselnya Nah disini untuk cara kelima untuk mengatasinya kita pindah lokasi ke tempat yang lebih banyak sinyal telkomselnya ya Nah perlu teman-teman ketahui untuk jaringan telkomsel memang terkena luas ya Namun terkadang di tempat tertentu sinyal telkomsel tidak bisa terisi penuh atau naik turun Nah oleh karena itu coba teman-teman untuk pindah ke lokasi yang lebih terbuka agar sinyal telkomsel lebih stabil sehingga akses internet bisa lebih cepat ya Nah jika cara kelima masih lemot juga untuk sinyal telkomselnya Nah disini untuk cara ke enam untuk mengatasinya kita non aktifkan update otomatis aplikasi di hape kita Nah terkadang aplikasi yang terupdate otomatis akan membuat lemot sinyal pada hape kita ya Dikarenakan sinyalnya terbagi menjadi dua Dan untuk menon aktifkan update otomatis aplikasi di hape kita disini kita buka playstore Nah kemudian kita klik bagian profile seperti ini Dan berikutnya kita klik bagian setelan Nah jika seperti ini kita klik bagian preferensi jaringan Dan berikutnya kita klik bagian update aplikasi secara otomatis ini Nah jika seperti ini kita klik saja bagian jangan update aplikasi secara otomatis ya Oke jika kita sudah menon aktifkan update aplikasi otomatisnya Nah maka secara otomatis untuk aplikasinya tidak akan terupdate secara otomatis lagi ya Nah jika semua cara yang saya bagikan tadi masih belum berhasil untuk mengatasi sinyal telkomsel yang lemot Nah disini untuk cara ketujuh atau cara terakhir Teman-teman coba download aplikasi my telkomsel seperti ini di playstore Dan jika aplikasinya sudah kita install kemudian kita buka dan login pada aplikasi my telkomselnya ya Nah berikutnya jika sudah masuk pada aplikasi my telkomselnya Kemudian kita klik bagian profile seperti ini Dan jika seperti ini kita scroll ke bawah seperti ini dan kemudian kita klik saja bagian chat peronika seperti ini ya Nah jika seperti ini teman-teman bisa laporkan saja keluhan masalah yang teman-teman alami ya Dan jika teman-teman mengalami lemot pada sinyal telkomselnya disini teman-teman bisa laporkan saja keluhannya pada admin CS kartu telkomselnya seperti ini Oke teman-teman itu dia tadi cara mengatasi sinyal telkomsel yang lemot di HP Samsung Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih